Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris sepakat dengan tim gabungan Aremania terkait pengusutan tragedi kanjuruhan. Ia menegaskan agar autopsi korban harus segera dilakukan guna memastikan penyebab utama kematian. Abdul Haris sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam tragedi kanjuruhan 1 Oktober 2022. Sempat menjalani pemeriksaan di Polda Jatim pada selasa 10 Oktober 2022. Kini, mantan kepala UPT, Testadion Kanjuruhan itu masih harus menjalani serangkaian proses hukum. Haris terlihat ikhlas dijadikan tersangka. Ia anggap lalai karena mencetak tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan saat Arema FC melawan Persebaya. Kepolisian mengungkap jika kapasitas Stadion Kanjuruhan hanya 38.000 penonton, namun tiket yang dicetak 42.000. Sebenarnya, tahun 2019, pertandingan Arema FC melawan Persebaya pernah dihadiri hampir 43.000 penonton, aman-aman saja waktu itu. Penyebabnya gas air mata yang ditembakkan ke tribun dan apa jenisnya. Jawabnya, Haris berpesan, titik terang dari tragedi kanjuruhan bisa diketahui jika dilakukan otopsi terhadap korban. Sehingga bisa diketahui apa penyebab utama kematian korban. Segera lakukan otopsi kepada korban, tegas Haris. Ini sejalan dengan apa yang diinginkan tim gabungan Aremania, TGA. Para pentolan Aremania yang ada di wadah itu dapat masukkan dari rekan-rekannya agar ada otopsi yang dilakukan. Tapi harus pihak independen yang melibatkan para ahli dan dokter forensik. Hasilnya nanti akan diberikan kepada Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, Komisi Hak Asasi Manusia, Komasham. Kami harap hasilnya bisa valid dan objektif tanpa ada yang ditutupi atau mengaburkan fakta, kata Anjarnawan, pendamping hukum tim gabungan Aremania. Selain otopsi, ada masukan juga jika pada korban luka juga menjalani visum. Karena hal ini seperti luput dari pengamatan. Korban luka juga harusnya dilakukan pemeriksaan. Sampai sekarang hal itu belum tersentuh. Bayangkan kalau nanti harus segera diadili. Sementara kondisi korban belum divisum. Kalau bekas lukanya hilang bagaimana? Imbuhnya. Sementara dari informasi yang diterima channel tentang bola, sudah ada keluarga korban yang setuju adanya autopsi. Gabarnya ada dua jenazah yang sudah mendapatkan persetujuan. Namun saat ini identitasnya dirahasiakan. Sehingga proses autopsi tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.